Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya Muhammad Lita Padlan di channel Cinta Manusut Nusantara Teman-teman belum subscribe, klik subscribe dulu Lalu aktifkan tombol notifikasinya supaya setiap ada video yang baru Yang di input ke dalam channel ini teman-teman dapat notifikasinya Nah teman-teman, kali ini saya berlatarkan kebuah masjid Di belakangnya ada Gunung Marapi Nah di belakang kamera ada Gunung Singgalang Nah tebak di mana? Saya ada di sebuah desa namanya Desa Kupu Gadang Di Kota Padang Panjang, Motra Barat Saya di Rana Minang Nah kali ini karena latarnya masjid Saya ingin mengulas soal Surau Surau adalah sebuah tempat yang sotis Terutama dalam kajian keislaman dan kajian Tentu saja kajian pengaskahan Nusantara Mari kita simak Tetap dengan para narasumber yang keren-keren Stay soon, jangan kemana-mana Yuk Oke teman-teman Kembali lagi kita berjumpa di channel Cinta Manuskrip Nusantara Seperti yang tadi saya janjikan Kali ini kita akan membincang Tentang Surau Dan manuskrip Nusantara Apa itu Surau? Dan apa hubungan dengan manuskrip Nusantara? Saya sudah bersama dengan Bapak Doktor Taufik Dan Bapak Doktor Pramono Jumpa lagi Jumpa lagi Pak Pramono tadi sudah ada di channel Di tayangan yang sebelumnya Pak Taufik ini Dosen Sejarah dan Peradaban Islam Di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang Pak Pramono Filolog Sekretaris Umum Manasa Dari dosen di Universitas Andalas Soal Surau Saya ke Pak Taufik dulu Pak Taufik ini saya kan orang Jawa Maksudnya saya orang Sunda Tapi dari Pulau Jawa Maksudnya Di Jawa itu kan Surau itu Surau itu kan identiknya itu Dengan Musola Begitu ya Tapi saya dengar Kalau di tradisi Minangkabau Itu Surau itu punya makna yang lain Bisa diceritakan Pak Taufik Baik Terima kasih Kang Nida Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kerekan pecinta Manuskrip Nusantara Ya kan Sebenarnya Kalau dalam fungsinya sebagai tempat ibadah Sebagian dikandung oleh Surau Diemban oleh Surau Karena di Surau juga orang beribadah Melakukan praktik-praktik keagamaan Tapi yang seringkali tidak disadari adalah bahwa Keberadaan Surau itu Melekat dengan struktur kebudayaan masyarakat Minangnya Jadi Surau menjadi tempat di mana pemuda-pemuda Minangkabau belajar Tidak hanya tentang agama Juga tentang adat dan berbagam aspek kebudayaan yang mereka miliki Itu diwariskan dari orang yang lebih tua ke orang lebih muda Itu di Surau tradisi itu terjadi Jadi disitulah letak mungkin perbedaannya dengan tempat ibadah biasa Surau memang ditujukan bukan hanya sekedar untuk belajar mengaji Belajar sholat Tapi juga berbagai kegiatan kebudayaan tadi Seperti bersilat Belajar adat pantun misalnya kan Tempat orang belajar etika Tempat anak-anak muda menggembleng diri Untuk bisa nanti suatu ketika terjun di masyarakat Jadi fungsinya sangat luas Sejak kapan itu Pak? Setelah di Surau ada di Tanah Minang? Kalau dalam konteks keislaman Kira-kira setelah Sehburah Nudin Pertama kali mendirikan Surau Sekitar abad ke-16-17 Itu sudah ada Itu sikal bakal Sikal bakal Surau sudah Mulai dikembangkan di Minangkabur dalam konteks keislaman Tadi seperti yang Anda bilang Pak Nida kan Untuk fungsi ibadah tadi itu sudah mulai difungsikan Iya berarti saya menangkap Ada apa namanya Ada tradisi intelektualitas Tradisi intelektualitas juga terjadi di Surau Berarti kalau misalkan tradisi intelektualitas itu terjadi di Surau Dan sementara manifestasi dari intelektualitas itu adalah salah satu yang ada tulisan Berarti ada tradisi tulis Pak Pram di Surau Oh ya benar sekali Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Taufik tadi Surau itu melekat pada fungsi peribadatan dan kebudayaan Dan kaitannya dengan tradisi intelektual Maka kemudian kita bisa melihat Hingga hari ini kesan dari tradisi intelektual itu adalah Ratusan manuskrip Bahkan angkanya mendekati sudah seribuan manuskrip Seribu sekian ya kalau kita data dari hasil inventarisasi dan penelusuran yang sudah dilakukan oleh tim di Sumatera Barat Hampir semua kita temukan surau-surau yang beraliran tarekat tertentu Surau tua Yang namanya itu bukan nama-nama Arab Misalnya Surau Mato'ayi Pakandangan Apa itu? Satu surau yang dikembangkan oleh Seh Mato'ayi Pakandangan Untuk tempat belajar tarekat syatariah Itu tempatnya di Pariaman Ada namanya Surau Simawang Yang Kang Nida pernah kesana kan? Di Si Junjung Apa itu? Simawang itu apa? Simawang itu sebetulnya Kalau bahasa Indonesia nya kepayang Makanya kalau disebut kepayang Oh mabuk simawang Karena buah simawang itu adalah Buah yang di dalamnya ada putih warna putih Yang kalau diolah Dalam ini nggak bisa diolah Dia harus dibuang Buangnya pun harus dibungkus dulu Baru dibuang ke sungai Kalau dibuang begitu saja Termakan ayam Ayamnya mati Karena dia mengandung racun ya Maka kalau disebut Orang Melayu itu ngomong Mabuk kepayang gitu ya Karena kalau makan itu bisa teler gitu Memakan dalam buah simawang itu Nah simawang itu dimasak oleh penduduk sempat Keberadaan surau yang ditepi batang air sungai Dan disana tumbuh pohon simawang Maka dinamakan surau itu Surau Simawang Jadi tidak ada Tidak ada apa namanya Ke Arab-Araban Yang kalau kita sejaman sekarang kan Mushollah atau Masjid Al-Apaw gitu ya Al-Rahman Al-Rahman Jadi kalau surau lebih Tradisi kelokalan itu Ya muncul disana Penamaannya Jadi Penamaannya Kita sebagai peneliti manuskrip Saya dengan Pak Taufik ini Misalnya kalau sedang jalan-jalan gitu ya Ketemu namanya Surau Ayy Dingin Itu pertama kita sudah curiga dulu ini Jangan-jangan surau ini punya koleksi manuskrip Atau kita jalan kemana Identitas sana ya Ya Dari namanya saja dulu Setelah itu kita lihat Dia sebelah sungai enggak sih tempatnya gitu Karena Kalau dia letaknya di sebelah sungai Berarti dia Ini surau lama Karena kebutuhan surau akan air Untuk wudu dan membersih yang lain Maka dia diperlukan untuk Meletakkan di sebelah sungai Dan dalam konteks pertanyaan tadi Apakah surau sebagai tempat penulisan manuskrip Kalau kerennya Skriptorium Minangkaba itu sebetulnya Skriptorium Memang benar Jadi di surau itulah terjadi Penyalinan penulisan manuskrip Bagaimana proses penyalinannya Orang yang datang belajar Ilmu keagamaan tertentu Itu dilakukan di surau Orang yang menginginkan teks Yang dia baca Dia harus menyalinnya Orang yang punya ide dan gagasan Untuk menuliskan sesuatu Jika dia punya pengetahuan tentang Tidak hanya keagamaan Tapi juga sastra Sair Pengobatan tradisional Dia juga Menulis itu Jadi kegiatan menulis Mereka lakukan di surau Sehingga Dari Fenomena itu Wajar kalau sekarang Kita bisa menemukan Ada peninggalan manuskrip Bahkan ada satu surau Yang sampai 100 manuskrip Sisanya Kenapa saya katakan sisanya Bisa diyakini bahwa Dulunya tidak 100 Oh Ya lebih Lebih dari itu Ya karena proses kerusakan Terus Bencana alam Dan segala macam Termasuk peperangan Itu menyebabkan Eksistensi manuskrip itu Semakin lama Semakin berkurang Menarik Tadi Pak Pram Ini menyinggung soal Apa namanya Surau Ada Apa namanya Apa Batang air Ya sungai ya Ada sungai gitu ya Nah itu Apakah itu menjadi identitas Dari surau gitu ya Pak Taufik ya Kira-kira Bagaimana kemudian Bagi saya orang awam Dari luar Minakabau Kemudian Mencari surau itu Seperti apa Ciri-cirinya Kemudian misalnya disana Siapa yang Yang mengelolaknya Misalnya Dan sebagainya Gimana Pak Taufik Ini sudah disampaikan oleh Pak Pram Tentang penamaan Ya kan Terus melihat struktur bangunannya Pak ya Biasanya surau Surau Minakabau itu Dibangun dengan pola-pola Pembangunan tradisional Bangunan tradisional Atap mengerucut Ya kan Terus juga Bisa diidentifikasi Dari Keberadaan seh Yang ada di sebuah lokasi Sebuah daerah Seh atau mursid Yang Pada masa lalu terkenal Gitu kan Jadi Anutan bagi masyarakat Dan itu sering dikunjungi Dan diziarah oleh masyarakat Biasanya disitu ada surau-surau besar Nah Identifikasi lain Ya Dari banyak bacaan lah Kira-kira kan Bisa juga kita Menelusuri surau itu Dari Keberadaan manuskripnya Ya kan Misalnya ada orang Menemukan manuskrip Di sebuah tempat Ini Naskahnya dari mana Ya Pram ya Dulu saya peroleh dari surau ini Surau itu Itu bisa Bisa jadi Cara pelacakan kita Untuk mengetahui Keberadaan surau tadi kan Nah juga Tadi betul kata Pak Pram Sungai salah satu Apa Prasarat mungkin ya Untuk surau-surau Minangkabau itu Karena disitulah aktivitas Kesucian Dia bukan di Berlangsung Jadi untuk kesucian ya Untuk bermudu mandi Bukan untuk Transportasi bukan Bukan Oh Untuk kesedihanan Untuk bersuci Untuk bersuci Mungkin untuk Membangun apa Lahan-lahan pertanian Itu lebih Fungsional Sungai kan Dan ternyata Kalau dilihat dari Karipan lokalnya Pak Taufik Selain sungai tadi Sebuah surau Lama itu Ditandai dengan Kulah namanya Kulah itu kolam kecil Di depan Sarat orang masuk surau itu Harus membersihkan dulu Kulah itu Kulah itu Untuk membersihkan kaki Untuk membersihkan tangan Jadi dia harus Harus bersih dulu Masuk ke surau gitu Nah sekarang Dengan adanya wabah covid Itu orang membuat Kulah-kulah baru Dalam tanda kutip ya Membuat alat cuci tangan Padahal Karipan lokalnya Sudah ada Bahwa orang akan masuk Rumah gadang pun Sama dengan surau Harus kekul Ya kita gak bisa-bisa Pisah-pisahkan sebetulnya Surau dengan rumah gadang Karena pembangunan rumah Surau itu Atau pembangunan surau itu Akan tidak jauh dari rumah gadang Karena yang tidur di rumah gadang Itu kan perempuan Laki-laki tidur di surau Pada masa lampau itu Maka di surau Dan di rumah gadang pun Ada ketersediaan air Sebelum Sebelum Mau masuk Ke rumah Dia harus Cuci dulu Cuci kaki Cuci tangan Laki-laki tidur di surau Lalu Perempuan tidur di rumah gadang Apakah itu Menunjukkan Menunjukkan simbol apa itu Pak Tofik Ya karena Pada dasarnya Laki-laki di Menangkabau ini Memang tidak Disediakan kamarnya Dalam struktur budaya kita Jadi mereka memang harus Sejak kecil itu Sudah dilatih untuk Mandiri Jadi nanti Fungsi surau ini kan beralih Jadi lembaga pendidikan Disitulah nanti Ditampung santri-santri Yang datang dari jauh Itu cikal bakalnya Mungkin bisa diperoleh Dari praktek-praktek Kebudayaan sebelumnya Anak-anak kecil Ditidurkan di masjid Diajarkan mengaji Dan seterusnya oleh Orang-orang Ahli agama yang Dalam kaumnya Dipercaya untuk Mengelola surau Nanti setelah besar Maka datanglah Murid-murid Santri-santri Dari tempat jauh Untuk menerapkan Mungkin hal yang sama Tapi ditambah Dengan materi-materi Pengaturan keagamaan Yang luas Saya kira Kayak tadi itu Misalnya Ini agak-agak Yang kaitannya Dengan sungai Karena Santri-santri Disuruh ke surau Dalam waktu Dalam waktu yang lama Datang dari jauh Itu kan dalam Tradisi keislaman Juga begitu Sungai itu jadi Simbol pembersihan Seperti Imam Shafi'i bilang Sungai yang mengalir Akan menjernihkan Tidak butek Kalau Anda di rumah saja Anda akan butek Tapi kalau Anda datang Datang dari kampung Belajar ke tempat yang jauh Seperti sungai Itu lah jadinya Kan gitu Kira-kira Yang menarik dari Pak Topik Ingatan Ingatan Shafi'i Dan sebagainya Belajar dari beliau juga Berarti Apa namanya Disuruh ada manuskrip Ribuan bahkan Bisa jadi ribuan Walaupun kemudian Kadang-kadang Yang ditemukan Sisanya saja Nah itu Pemerintah gimana Pak Pram Melihat potensi-potensi Adanya Kekayaan intelektual Itu Pak Pram Ya gini Kang Terkadang Kenapa pemerintah daerah Tidak tahu Bahwasannya disuruh Tempat Wilayahnya Itu ada manuskrip Karena Diperlukan pendekatan Yang sangat Dengan pendekatan Kebudayaan Untuk mendekati manuskrip ini Saya tidak begitu Ini juga Misalnya kalau pemerintah Tidak tahu Ya wajar kadang-kadang Pendekatan yang sangat Birokratis Tidak berlaku di suruh Pendekatan kekeluargaan Kebudayaan Ini yang justru Akan diterima oleh Orang-orang suruh Itu yang pertama Yang kedua Aksesnya kan Tidak semudah Begitu saja Datang ke suruh Langsung ditunjukkan naskah Ada pendekatan Yang sangat panjang Yang kemudian Ada trust Terbangun kepercayaan Bahwa kita datang Untuk melakukan penyelamatan Kita datang Untuk melakukan penelitian Baru mereka akan menunjukkan Pernah tidak ada resistensi Dari pemilik Misalkan apa Mereka memandang Oh ya Pasti Dan itu beragam sekali Itu beragam sekali alasannya Kebanyakan mereka Memegang amanah Memegang amanah Guru-guru Mereka Yang berpesan Jangan pernah keluar manuskrip ini Dari mihrab misalnya Mereka pegang sekali amanah itu Tapi kemudian Yang harus dimaknai Dari pesan ini Saya kira Tujuan pesan ini adalah Supaya manuskrip ini selamat Supaya manuskrip ini Tidak hilang Supaya manuskrip ini Tidak hancur Sebetulnya Bukan keluarnya Tetapi amanah itu Adalah menjaga Supaya manuskrip itu Tidak hilang Dan hancur Nah ini perlu pendekatannya Cukup lama Tapi ada juga Kang Nida Seorang buya Ulama Yang Membuka Akses seluas-luasnya Kepada peneliti Karena dia sadar betul Dia tidak punya kemampuan Untuk merawat dan melestarikan Maka dia undang betul Orang yang peduli Untuk bisa menyelamatkan manuskrip itu Biasanya ada Ada karakter khusus Misalkan Sheikhnya itu Misalnya dia Dari kalangan Pernah mengenyam pendidikan tinggi juga Atau gimana itu Ya saya kira tidak Tidak juga seperti itu Ya kemungkinan Ada kemungkinan Bahwa Sosok buya ini Ulama ini Sadar betul bahwa Dia tidak punya pengetahuan Untuk menyelamatkan Maka dia butuh orang lain Yang sama-sama visinya Dengan dia Untuk menyelamatkan manuskrip Yang Yang Dia Koleksi Atau dia punya Nah salah satu yang ingin saya sebutkan adalah Buya Simawang Yang di Simawang Tuan Komodo Simawang ini Mempersilahkan Penelitinya Untuk Untuk menyelamatkan manuskrip yang mereka punya Dan semoga ini Menginspirasi Banyak Tuangku-tuangku yang lain yang ada di Surau-surau Untuk kemudian Membuka akses kepada Kita peneliti Untuk Sama-sama kita melakukan Pelestarian Penyelamatan Maupun Pengembangannya Menarik ya Nah tadi ini Pak Tofik Di awal-awal kita sempat singgung Bahwa Surau ini juga identik Dengan tarekat Gitu ya Nah Sependek yang saya tahu Tarekat itu kan Ada beberapa Apa namanya Urutan restruktural Yaitu ya Murid Sheikh Dan sebagainya Nah itu gimana Karakter Surau Terhadap soal tarekat Dan bagaimana mereka Kemudian Menjaga tradisi Tarekat itu Di pesantren Oke Untuk di Surau ya Di Surau Oh sorry Seperti saya katakan tadi Bahwa setelah Peradaban Awal Surau Di zaman Burhanuddin itu Kan berkembang lewat Pendidikan keislaman Dan coraknya itu Tarekat Tarekat Ada yang Bercorak Tarekat Naksabandi Atau Sataria Ada apa aja Yang selama Jauh ini Yang paling besar Berkembang di Minang ini Dua itu Naksabandi Dan Sataria Kalau kita lihat Dari Lokus Surau 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 Sataria Surau Naksabandi Nah Tradisi keagaman Masing-masing Sebenarnya Tidak terlalu berbeda Pada Prinsipnya Sama Karena Tarekat itu Adalah jalan Untuk menuju Tuhan Hanya saja Satu pendekatan Dengan praktek Amalia Akhlak Yang satu lagi Dengan Banyak Menggadi Lewat pemikiran Falsafiah Dalam Terminologi Ini kan Dua itu saja Sebenarnya Tarekat ini Satu Kalau Sataria itu Lebih banyak Ke Falsafinya Itu kan Mengkaji Masalah tubuh Masalah Tuhan Mertabat Dan seterusnya Tapi kalau Tarekat Naksabandi Meskipun ada Itu di cover Dalam ajaran-ajaran Yang ter cover Di naskah itu Tapi tidak Tidak terlalu Fokus Tidak terlalu Amalia Zikir Bacaan-bacaan Dan seterusnya Itu saya kira Apanya Itu yang membangun Deliterasi Surau Sejak Periode Awal Tarekat itu Nanti dengan Cara ini Pula mereka Saling berdebat Saling apa Nanti pada Gelombang berikutnya Masuki Abad Awal 20 Itu mulai Nanti ada Perdebatan Kalang pembaru Dengan Kalang tradisional Dalam Soal Tarekat Dan itu Berdampak positif Terhadap Lahirnya Banyak manuskrip Karena masing-masing Ulama Mencoba Mendebat Pendapat Yang Menurutnya Tidak benar Itu dengan Melalui Karya Jadi dasar Deliterasi Dibangun Diterasi Tidak hanya Sekedar Bertemu Berdebat Bertemu Muka Artinya Tidak Dengan fisik Tidak Dengan Emosi Selesaikan Dengan Teks Literasinya Begitu Siapa Misalnya Haka Dengan Kalang tradisi Itu kan Perdebatan Soal Maulid Soal Hilafiyah Soal Bacaan Masmalah Dan seterusnya Itu lewat Tulisan Tidak Dengan Ada yang menarik Pak Taufik Tulisannya Tidak hanya Sekedar tulisan serius Yang ada Dasar Hadis Sumber Al-Quran Untuk Untuk Mendebat Pendapat Yang mereka Dianggap Tidak benar Tapi mereka Menggunakan Sair Ada Beberapa Misalnya Haka Menulis Banyak Sair Tentang Bagaimana Ketidak Setujuannya Dengan Praktik Perayaan Maulid Nabi Yang Dilis Dengarakan Oleh Kaum Tua Misalnya Pakai Sair Atau Dia ingin Mendebat Tentang Beberapa Hal Yang Tidak Sepakati Apa Yang Dia Buat Itu Ditanggapi Oleh Ulama Kaum Tua Juga Oleh Nyi Candung Misalnya Dengan Sair Juga Jadi Itu Nantinya Itu Dilantunkan Ditulis Ditulis Kemudian Disampaikan Juga Enggak Saya kira Ini akan Dulu kan Ada Dulu Karena Keterbatasan Dunia Cetak Dunia Kopi Ya Proses Membaca Bagi Orang Melayu Secara Umum Pada Dasarnya Dibacakan Saya kira Ada Tapi Kita Mungkin Tidak Mendapatkan Lagi Praktik Itu Sekarang Bahwa Karya-karya Ulama Itu Sebagian Yang Sair Sair Yang Diceritakan Dan Diajarkan Dalam Bentuk Pantun Untuk Sair Memang Mereka Nyanyikan Cuman Dalam Tradisi Kita Tidak Terlihat Lagi Sekarang Mungkin Dulu Begitu Sifatnya Saya kira Ada Kenapa Ditulis Dan Tidak Diajarkan Dan Sekarang Tradisi Itu Gimana Apakah Kalau Tradisi Pembacaan Manuskri Masih Ada Misalnya Disuruh-suruh Tarikat Satria Yang saya tahu Jika Maulid Nabi Bulan-bulan Maulid Mereka akan Membacakan Kisah Nabi Muhammad Pada Bulan Mi'raj Mereka akan Bacakan Tentang Hikayat Mi'raj Pada Bulan-bulan Terutup Dia akan Bacakan Beberapa Naskah-naskah Yang berkaitan Dengan Bulan Itu Atau Pada Saat Orang-orang Akan Berziarah Atau Mengunjungi Ziarah Seorang Ulama Nanti Sumbernya Memang dari Manuskrip Nah itu Ini Apa namanya Tadi Kalau soal Intelektualitasnya Rujukannya Artinya Yang ditulis Itu Apakah Misalnya Karena tadi Terafiliasi Ketarekat Satria Dan Naksabandi Misalnya Nah itu Apa Yang dituliskannya Itu Apakah Mereka Menuliskan Kembali Karya-karya Ulama Misalnya Dari Timur Tengah Dari Satria Dan Naksabandi Itu Yang dari Luar Nusantara Apakah Mereka Membuat Terujukan Baru Atau Gimana Pak Taufik Ya ada Sebagian Yang disalin Dengan Proses Kreatif Mereka Tentu Disesuaikan Dengan Spirit Lokalitas Dan Ada yang Lahir Dari Pemikiran Dan Gagasan Mereka Yang Berdasarkan Realitas Yang Dihadapi Jadi Ulama Itu Menghadapi Situasi Lalu Dia Tulis Teks Untuk Mendakwahi Masyarakat Mendakwahi Umat Itu Ada Sebagian Yang Begitu Tapi Secara Untuk Teks Besar Pada Umumnya Disalin Disalin Dari Karya Tertentu Dengan Menunjukkan Kelokalitasan Saya kira Lokalitasnya Nampak Dalam Penafsiran Atau Penambahan Penambahannya Penambahan Penambahan Sekolalianya Atau Margenelianya Dengan Tentu Dengan Konteks Yang terjadi Di Minang Pada saat Itu Saya Perhatikan Saya Agak Bertanya Tanya Juga Kenapa Katanya Di Surau Itu Ada Tertentu Sriptorium Pembuatan Manuskrip Tapi Kenapa Selain Manuskrip Alat Alat Tulisnya Agak Jarang Atau Mungkin Saya Yang Ini Sampai Hari Ini Kita Juga Belum Ketemu Tapi Kita Coba Terus Gali Itu Sebetulnya Dari Apa Mereka Menuliskannya Beberapa Informan Kita Mengatakan Bahwa Ada Salah Satu Jenis Kayu Juwa Getahnya Digunakan Untuk Menulis Untuk Tinta Menulis Dan Beberapa Juga Mengatakan Mereka Menggunakan Apa Yang Di Dapur Itu Yang Hitam Hitam Ketika Kita Masak Dengan Kayu Jelaga Jelaga Nanti Diteteskan Dengan Jeruk Nipis Dan Prosesnya Cukup Panjang Nanti Itu Bisa Digunakan Sebagai Tinta Tapi Itu Penting Kita Sendiri Saya Dengan Pak Topik Menasaran Apa Mereka Menggunakan Alat Misalkan Tempat Tintanya Penanya Sampai Sekarang Ditemukan Paling Saya Dengan Pak Topik Melihat Generasi Terakhir Imam Mualan Abdul Manab Saat Menulis Di Surau Dia Menulis Karena Setiap Ceramahnya Atau Setiap Pengajiannya Itu Sebelum Pengajiannya Itu Dia Nulis Dulu Dan Nulis Nanti Dibacakan Kepada Jemaah Dan Itu Sudah Menggunakan Pena Baru Artinya Kita Bisa Merekonstruksi Sebetulnya Bagaimana Orang Dulu Menulis Seperti Yang Gaya Imam Almarhum Menulis Mereka Menulis Skriptorium Kan Selain Melihat Manuskrip Karakter Tulisannya Bagaimana Alat Mereka Menulis Mudah Itu Menarik Sekali Terakhir Pak Taufik Ini Kan Kalau Saya Mungkin Tidak Berlebihan Kalau Saya Menyamakan Tradisi Surau Dengan Tradisi Pesantren Karena Memang Ada Upaya Lokalitas Mengajarkan Keagamaan Sekaligus Kebudayaan Seperti Sementara Ini Pada Satu Sisi Ada Upaya Untuk Apa Namanya Formalisasi Pendidikan Keagamaan Pesantren Terutama Apalagi Dengan Lahirnya Undang-Undang Pesantren Di Tahun 2019 Kemarin Itu Disebutkan Pesantren Dalam Undang-Undang Ini Termasuk Diantaranya Surau Terminologinya Itu Gimana Tantangan Surau Kedepan Mengingat Ada Formalisasi Modernisasi Kayak gitu Pak Taufik Saya kira Memang Harus Dipikirkan Bersama Karena Ini modal Dasar Kebudayaan Dalam soal Pendidikan Kita Di Minangkabau Yang Harus Dibangun Dengan Dasar Kesadaran Itu Juga Dasar Kebudayaan Dasar Kultural Tadi Karena Tidak Mungkin Kita Membuat Surau Bisa Direvitalisasi Dalam Untuk Lembaga Pendidikan Kalau Tidak Dibangun Dengan Upaya-upaya Yang Serius Menggali Dulu Apa Yang Dilakukan Di Surau Pada Masa Lalu Yang Bisa Ditransfer Untuk Masa Sekarang Itu Perlu Kajian Yang Mendalam Dan Perlu Regulasi Serta Endorse Dari Siap Pemerintah Saya Kira Itu Cukup Panjang Dan Bukan Tidak Mungkin Tentu Karena Kita Sudah Punya Basis Yang Kuat Dalam Soal Itu Kita Punya Lembaga Yang Dulu Sempat Berjaya Selama Abad-abad Dalam Soal Mendidik Generasi Kita Melahirkan Toko-toko Bangsa Pada Zaman Awal Kemerdekaan Berbasis Pada Surau Toko-toko Kemerdekaan Lahir Di Surau Baik Yang Islam Yang Nasionalis Termasuk Yang Komunis Lainnya Disurau Begitu Hebatnya Surau Pada Masa Lalu Kan Perlu Setidak Bagian Bagian Tertentu Yang Bisa Dienternisasi Kembali Tentu Bisa Kita Apakan Keren Saya Dengan Undang Itu Saya Kira Yang Harus Dicermati Itu Roh Itu Kenapa Orang Surau Dulu Itu Hebat Berlogika Berretorika Mereka Ada Bacaan Wajib Mantik Dan Ma'ani Balagah Dan Macam Terus Mereka Mungkin Enggak Hebat Baca Cuali Kita Lihat Naskah Tebal Tebal Dan Dalam Tradisi Pengajian Surau Hapal Mereka Saya Bersyukur Sekali Pernah Melihat Bagaimana Pengajian Surau Yang Sangat Tradisional Saya Melihat Suatu Surau Surau Tanjung Ampalu Gurunya Sambil Kantuk Kantuk Muridnya Menghapal Tapsir Jalan lain Itu kan artinya Bahasa Arab Tapi keluarnya Sudah Bahasa Minang Baramulo Maka Dari Bado Itu Saya heran Yang dibacanya Bahasa Arab Kenapa Yang keluar Di Muridnya Bahasa Minang Gurunya Nanti akan Ngomong Sana Gurunya Berarti sudah Hapal Jadi Dua hal ini Penting Kekayaan Bacaan Dan Baca yang Luar biasa Dan Hapalan yang Luar biasa Bagaimana Bagaimana cara Menjaga Tradisi Intelektualitas Itu Manus Manus Krip Itu Pak Pram Repitalisasi Gimana Yang menjadikan Teks itu Yang bisa terbaca Generasi hari ini Dan Ambil Jiwanya Ambil Rohnya Itu Roh Membacanya Bagaimana Saya kira Kalau prosesnya Kalau dulu Dibacakan Guru Halakah Menyampaikan Isi sebuah kitab Tapi ada tantangan Kemudian Ketika guru Akan mengetes Seorang murid Seorang santri Dia tidak diberitahu Kapan waktunya Mendadak Mendadak saja Dia sudah membaca Belum kitab Dan Kalau kita masuk Ke suruh tua Di pondok-pondok Suruh-suruh Yang kecil itu Di dinding mereka Selalu ada Daftar kitab Dari kitab induk Sampai kitab Yang harus dia baca Artinya Ada namanya Bimbingan bacaan terarah Saya kira Roh ini juga harus Kita lakukan Di perguruan tinggi Bagaimana Kita harus mengajarkan Bacaan terarah Kamu tidak bisa Baca ini dulu Sebelum baca ini Jadi ada buku pokoknya Ada tingkatannya Mungkin ada tingkatannya Dia harus baca kitab Fiki apa Setelah itu Baca yang lainnya Dari mulai yang paling tipis Sampai yang paling tebal Dari yang paling ringan Sampai paling tebal Menarik sekali Ini menarik Teman-teman Saya kira Surau sebagai Tidak hanya sebagai Tradisi intelektualitas Tapi juga Yang betul-betul Menjadi pencetak Dan sekaligus Penjaga Kebudayaan Bahkan Dalam konteks tadi Pak Taufik Lebih Jelas lagi Itu Turut serta Dalam menjaga NKRI Ini saya kira Mungkin Saya kira Tidak berlebihan Ketika kita Menjaga Surau Berikut dengan Isinya Sama juga Dengan kita Menjaga Negara Kesehatan Republik Indonesia Kira-kira gitu ya Terima kasih banyak Pak Taufik Pak Pram Teman-teman Jangan sampai Kita Merasa kehilangan Di suatu saat nanti Karena Kita tidak lagi Bisa mengakses Produk-produk Kebudayaan kita Salah satunya Adalah manuskrip Caranya Ya Kita harus tetap Merasa tertarik Merasa engage Dengan Peninggalan Leluhur kita itu Jangan lupa Subscribe channel Cintaman Rikumsantara Supaya teman-teman Bisa terus Mengakses Informasi-informasi Tersebut Disini ya Terima kasih Assalamualaikum Wb Waalaikumsalam